Terlalu cepat kau tergoda kasihku, terlalu cepat kau serahkan cintamu. Meninggalkan kasus hukum Putra Jeremy Thomas dan Ina Thomas dan beralih pada sidang perceraian David Noah dan Gracia Indri di pengadilan negeri Bandung, sidang perdana yang digelar kemarin harus ditunda lantaran surat panggilan sebagai tergugat tak sampai ke tangan David. Di sidang kemarin, Gracia yang sudah mantap untuk berpisah dengan keyboardist Ben Noah tersebut juga hanya diwakilkan oleh kuasa hukumnya. Kuasa hukum Gracia akan mengganti alamat tergugat dalam gugatan yang rencananya akan dialamatkan ke rumah orang tua David. Sebenarnya begini, ini bukan tidak terjalin komunikasi karena memang KTP-nya masih berdomisili di sana. Formalnya ada di sana. Kalau KTP-nya berdasarkan domisili Bandung, tentunya kita tidak bisa merubah di tempat lain. Yang saya dapat itu adalah KTP, gugatan itu harus sesuai dengan KTP berdasarkan domisili hukumnya. Nah domisili hukumnya itu sesuai dengan KTP adalah di Bandung, di Sejauhura, makanya kita ajukan gugatan di Bandung. Sejauh ini informasi terakhir kami komunikasi tadi kemarin dan beliau masih bersih keras untuk mengajukan gugatan. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau nanti mediasi ini berhasil dan pihak tergugat dan bergugat hadir, segala kemungkinan bisa saja terjadi. Hingga hari ini alasan dibalik kandasnya rumah tangga David dan Gracia masih menjadi teka-teki. Belakangan santer dikabarkan kehadiran orang ketiga, yaitu seorang model cantik yang membuat Gracia terbakar cemburu. Sebelumnya, keretakan rumah tangga David dan Gracia sempat tercium lantaran Gracia lebih sering menginap di rumah orang tuanya. Lantas benarkah, David terpesona dengan seorang model cantik? Kalau gue ditanya belum tahu, gue ditanya belum tahu persis. Yang jelas, apa sih yang, tentunya yang kita tanyakan apa sih alasan percayaan kalian? Kan kita sering cekcok, tidak selesai, percekcokannya ini sering. Ya, akhirnya dibuatlah seperti gugatan seperti yang saya buat. Oh, enggak ada. Nah, termasuk orang ketiga sampai kemarin saya konfirmasi, benar enggak ada orang ketiga seperti yang disebutkan di dalam media? Baik pihak Gracia bilang ke saya tidak ada. Tidak ada, tidak ada pihak ketiga. Sama, sama. Tidak ada. Tidak ada feel, tidak ada feel. Itu, jadi tidak ada. Jadi, saya sudah katakan kemarin, saya pertanyakan juga ya, Gracia, karena memang di media disebutkan ada orang ketiga, blablabla. Saya tanya ke dia, ada tidak orang ketiga? Ternyata, katanya enggak ada. Saya pikir begini, kita semua tahu dua-duanya juga orang sibuk. Yang satu pemain band, yang satu juga artis netron. Dua-duanya jelas punya aktivitas yang over time lah. Bukan mereka, bukan pekerja yang egg to pipe, berangkat jam 8, pulang jam 5. Dua-duanya kan, yang satu, pemain band, yang satu artis netron. Jelas, kalau berbicara, komunikasi ataupun waktu, kelihatannya agak kurang. Terima kasih.